Halo sobat selamat datang kembali di channel tutorial Oke sobatku pada hari ini saya akan buatkan tutorial buat teman-teman Bagaimana sih cara membuat CV ya Jadi teman sobatku sekalian CV itu sebenarnya gak perlu yang ribet Gak perlu yang full warna full color seperti apa Tapi cukup yang sederhana seperti ini Seperti yang saya buat ini Kita bisa diterima oleh PHRD Apa sih yang dibutuhkan oleh PHRD Itu sebenarnya gak banyak macem-macem ya Disini teman-teman bisa lihat data lengkap, data diri, riwayat pendidikan Habis itu riwayat pekerjaan Dan kalau mau ditambahkan itu ada job descriptionnya Supaya PHRD itu tahu pekerjaan kita itu apa saja Skill kita itu apa saja seperti itu Nah langsung saja Kalau teman-teman bisa membuatnya sendiri Tampilannya seperti ini modelnya Di Google juga sudah pernah saya share Untuk link downloadnya juga ada Di blogmastimon.com cari aja disana Dan untuk cara membuatnya seperti ini teman-teman Bagaimana cara meletakkan foto Bagaimana cara meletakkan kop seperti ini Langsung saja ya Saya coba contohkan saya buka di halaman baru ya Saya buka di word baru Saya akan coba membuat yang baru Dan salah satu contoh mungkin Saya daripada ngetik ulang Saya copy paste saja Cuma copy pastenya ini Tulisannya dalam artian teman-teman nulis sudah ya Saya copy paste untuk tulisannya Saya taruh di notepad Supaya normal Seperti ini Nah seperti ini Ini kan di notepad sudah normal ya Nah seperti ini Ya saya copy biasa saja Supaya daripada saya nulis-nulis ya Nah ibaratnya teman-teman sudah nulis lah Seperti ini Habis itu kita masukkan disini Kita paste Nah seperti ini Kita block dulu Ini kan paragrafnya biasanya lebar begini ya Klik kanan paragraf Habis itu disini kita single Disini kita kasih 0 Oke biar dia rapat ya Habis itu kita teman-teman ke atas Disini ada untuk center ke samping kanan ya Kita sampingkan seperti ini Jadi kita lihat contohnya Namanya huruf besar Namanya lebih besar Ini tulisannya kecil ya Jadi tulisannya kita perkecil Kita enter saja dulu Nanti kita akan membuat beberapa disini Apa namanya Nama-namanya Nah namanya kita perbesar Seperti ini Kita bolt Kita huruf besarnya Mungkin disini Nah ini kan kalibri Kita Kita biasanya menggunakan Apa namanya Jenis font itu yang arial ya Yang sempamanya apa namanya Untuk sebuah hanun ini Biasanya menggunakan arial seperti ini Arial saja Dan ini untuk Alamat yang untuk copnya ini Biasanya kita perkecil sampai dengan Sepuluh sembilan Sembilan Nah ini terlalu besar Tapi cukup saja mungkin Lapan belas atau enam belas Seperti ini Nah kita lihat lagi Tambahannya apa saja Ada garis ya Disini ada garis Disini ada foto Kita tambahkan Garisnya Kita buat garisnya Ini kita ke ataskan Supaya agak ke atas Gak terlalu ke bawah Nah habis itu kita buat garisnya Teman-teman insert Disini ada Set yang ini Kita tarik garis sini ya Kita tarik salah satu garis Kita tarik garis seperti ini Kita contohkan Mulai sini Sampai dengan Sini ya teman-teman Ya seperti ini Udah lurus teman-teman ya Oke baru kita ke ataskan Nah ini biasanya kan ada Dua List nih Teman-teman bisa lihat Ada list kecil List besar ya Teman-teman copy saja List besarnya di atas kita Control copy Control faster Seperti ini Mungkin list besarnya Kita letakkan di yang paling atas Nah seperti ini Ini list kecilnya ya Ini list kecilnya Kita letakkan di bawahnya Nah untuk list besarnya ini Kita klik kanan Format atau shape Kita besarin nih Wagenya kita besarin Sampamanya jadi 3 Nah seperti ini Nah Yang kecilnya kita turunkan Supaya ada list Nah supaya cantik Nah berikutnya kita akan pasang foto disini Mungkin kalau supaya agak lebar disini Kita bisa turunkan sedikit Nah seperti ini Habis itu kita kasih foto Salah satu contoh saya sudah ada simpan foto Ini foto saya Kita klik kanan copy Nah kita masukkan di word Seperti ini Nah teman-teman perlu ketahui Saya menggunakan word 2007 ya Nah ini gambarnya Kita perkecil dulu Word 2007 Kalau teman-teman menggunakan word terbaru 2010, 2016 Ataupun yang terbaru Silahkan disesuaikan saja ya Biasanya menunya Beda-beda tipis sih Nah kita kecilkan Habis itu klik kanan pada gambar Text wrapping kita pilih yang In front of text yang ini ya Supaya kita bisa geser-geser Nah teman-teman bisa geser seperti ini Nah baru Habis itu kita perkecil Kita sesuaikan ya Kita sesuaikan Kita taruh di pojokan Pojokan seperti ini Oke Sudah jadi ya Untuk kopnya seperti ini Sudah jadi Selanjutnya kita bikin riwayat hidup Kalau riwayat ini Hidup seperti ini Tentunya teman-teman pasti gampang dong bikinnya Salah satu contoh mungkin Saya kopas saja ya Daripada saya apa namanya Mengetik ulang Saya kopas saja Saya copy ulang Kalau teman-teman mau Bikinnya seperti ini Apa namanya Dasarnya seperti ini Daftar Riwayat hidup Nah seperti ini teman-teman Habis itu Enter Enter Ini kita Bold Habis itu kita tengahin Nah seperti ini Mungkin kita ukurannya kita berbesar jadi 12 Atau 14 Nah seperti ini Habis itu disini Kita tambahkan Seperti ini ya Data diri titik 2 Data Diri Titik 2 Habis itu ke bawah Nah disini Kalau kita mau menambahkan nama tempat tanggal lahir Nah kita copy saja disini Kita copy Copy Kita masukkan disini Nah seperti ini Untuk mempermudahkan saja ya teman-teman Kalau saya tulis ulang Waduh Lama pastinya Ini teman-teman bisa Apa namanya Ketik manual sendiri Ini kan Kalau saya ngetik Pasti jadi panjang nih Nah seperti ini Habis itu kita Control A Copy Kita masukkan disini Data diri Faster Nah biasanya seperti ini teman-teman Nah supaya rapi Ya kita block saja disininya Habis itu kita Masukkan nih Apa namanya Untuk yang ini Nah seperti ini teman-teman Nih Di home Habis itu disini ada pilihan 1, 2, 3 Atau ini Nah untuk Merapikan ini Kita bisa menggunakan Nah ini kan gak ada nih Tab Nah tab seperti ini Yang disini Kita bisa menggunakan Tab Nah disini Kalau disini gak rapi Ya kita bisa menggunakan spasi Nah seperti ini Spasi Nah Oke Udah rapi ya Udah rapi ya Untuk data diri Nah kalau sempamanya selanjutnya Untuk Riwayat hidup Teman-teman perhatikan disini Data diri ya Ini udah lengkap sekali ya Saya kasih ya Disini ada Yang perlu diperhatikan Ada nomor handphone dan email Kalau nomor handphone dan email ini gak ada Dipastikan teman-teman Gak bakal dihubungin tuh Kalau hanya alamat aja Ngapain ngirim surat ke alamat Dan daftar riwayat pendidikan Teman-teman Mulai SD SMP SMA Mungkin teman-teman pernah kuliah Masukkan semua saja Supaya apa Dari riwayat pendidikan tersebut Bisa dilihat Ini Orang lulusan mana Atau Dari mana Seperti itu Jadi kita isi semua ya Nah seperti ini Troll A Copy Nah kita masukkan Ini salah satu contoh Saya males aja teman-teman Males Buat mengetik Karena kalau Kalau saya ketik Ulang Otomatis lama tuh Nah seperti ini Riwayat pendidikan Nanti disininya Kita lihat lagi Gini kan Kita tinggal begini aja teman-teman Kalau sudah nulis begini Tinggal kita block Habis itu kita kasih Nah begini Nah kalau semuanya disini ada Tulisannya kita delete saja Nah seperti ini Delete Space Space Yang ini kan gak ada nih Space Nah seperti itu Nah habis itu Kita tinggal rapiin saja Teman-teman mau Nah disini Mau apanya yang di bold Sebenarnya contohnya saja disini Nah dirapiin aja Seperti ini Mungkin space-nya ini Dipakai tab lagi Nah dijauhkan sedikit Supaya rapi Nah seperti itu Data diri Ini riwayat hidup Riwayat pendidikan sudah Selanjutnya adalah Apa lagi Riwayat pekerjaan Nah riwayat pekerjaan Mungkin teman-teman bisa bikin kolom Seperti ini ya Cara bikin kolomnya cukup mudah Teman-teman cukup bikin kolom Seperti ini saja Kita bikin kolom Disini Oh ini Ini supaya bergeser ya Supaya kesini Nah geser Ini Habis itu insert saja Insert Habis itu kolomnya disini Berapa sih kolomnya Empat Nah seperti ini Kita bisa lihat Satu dua tiga empat Seperti itu Nanti kalau semuanya Mau ke halaman berikutnya Ini tinggal di tab saja Nah Tinggal di tab saja Seperti itu Kalau ngisinya ya teman-teman Kalau mau geser ya Tinggal di sini Geser seperti ini Ini Nah seperti ini Seperti itu Nah saya kopas ya Saya kopas isinya Supaya saya enggak Saya kopas Sampai nomor empat ini Ini mungkin sampai nomor empat Seperti itu Fast Nah sudah selesai jadi ya Nah kita mungkin Kasih ke pinggir Nah seperti ini Supaya rapi Nah teman-teman Bisa Rapikan lagi Digeser-geser Seperti ini Supaya enak Dilihat Nah Habis itu Kita geser lagi Nah seperti rapi Supaya rapi Kalau semuanya Perang ke bawah Ya diginikan aja Nah seperti ini teman-teman Kalau semuanya ini Dirapikan lagi Ketengah Yang nomornya ini Kita ketengahkan Seperti ini Nah rapi ya Sudah ya Kalau mau bikin Ini Teman-teman Sekalian yang terakhir Di sini Nah ini tinggal kopas aja Ini tinggal main tap aja Teman-teman Ini salah satu contoh Saya kopas aja ya Daripada saya ketik ulang Jadi CV sederhana ini Nah ini udah jadi Teman-teman bisa buat Dan bisa kirim ke Perusahaan Jadi Kalau Kalau menurut saya Kalau menurut saya Saat ini Nggak perlu job description ya Teman-teman cukup Mengirimkan sebuah CV Seperti ini CV yang saya buat Seperti ini Ini udah cukup ya CV seperti ini udah cukup Jadi nggak perlu Job description seperti ini Karena Saya Memberikan job description ini Meyakinkan dari pihak RD Kalau teman-teman mau bikin Silahkan dibikin Juga Nah jangan lupa juga Kalau semuanya teman-teman Punya skill Atau kursus Disini bisa ditambahkan Jadi di bawahnya ini Selain riwayat pekerjaan Selain riwayat pekerjaan Mungkin ada skill Skill kursus K atau apa Komputer Silahkan ditambahkan Kalau saya kan Karena nggak ada kursus komputer Saya nggak pernah kursus Saya hanya Kuliah dulu Jadi nggak pernah Saya masukkan Oke Sobatku Mungkin itu saja Tutorial saya hari ini Bagaimana cara membuat CV Sederhana Menarik Dan mudah dibaca Oleh pihak RD Supaya kita Dapat diterima Dari Lamaran yang kita kirim Mungkin itu saja Jangan lupa like, komen, dan subscribe Dan sampai jumpa Di video-video saya selanjutnya Sekian Dan terima kasih Sampai jumpa